Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya bapak ibu dimana saja bapak ibu berada Semoga bapak ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Nah bapak ibu berjumpa kembali pada channel youtube Desti Hidayat Untuk informasi kali ini dikutip dari laman jpnn.com Yaitu tentang kabar terbaru pendaptaran CPNS 2024 dan P3K Dua menteri bicara, honorer pasti lega Nah bapak ibu bagaimana info lengkapnya bapak ibu dapat menyimak video ini hingga selesai Namun sebelum kita ke info lengkapnya Ada baiknya bapak ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar bapak ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya Baik bapak ibu mari kita ke info lengkapnya Nah bapak ibu berikut ini kabar terbaru menjelang pendaftaran CPNS 2024 dan P3K 2024 Yang harus diketahui para tenaga non-ASN atau honorer Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Telah menyerahkan izin formasi sebanyak 40.541 calon ASN Di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nah formasi di Kemendikbutristek tersebut terdiri atas 15.462 CPNS Dan juga 25.079 formasi P3K 2024 Menfan RB Bapak Abdullah Azwar Anas menjelaskan beberapa poin penting terkait penetapan jumlah formasi CPNS 2024 Dan juga P3K 2024 di Kementerian yang dipimpin oleh Nadiem Makarim Ada beberapa poin penting yang menjadi titik tekan Yang pertama yaitu formasi ini menjadi bagian dari upaya penuntasan tenaga non-ASN atau honorer di seluruh unit kerja Kemendikbutristek Selain tentu formasi dalam skema luas di dunia pendidikan Yang juga tersebar di Pemda Ujar Menteri Azwar Anas seusai bertemu Mendikbutristek Nadiem Makarim pada Senin 1 April lalu Kemudian untuk poin kedua Kata Menteri Anas adalah pemenuhan kebutuhan SDM di lingkungan perguruan tinggi termasuk para dosen Selama beberapa tahun terakhir lanjut Anas Alokasi formasi untuk dosen di perguruan tinggi negeri sangat terbatas Padahal di sisi lain jumlah mahasiswa terus meningkat Tahun ini sesuai arahan Bapak Presiden Formasi untuk dosen diharapkan bisa optimal Sudah kami diskusikan detail dengan Pak Nadiem Makarim Termasuk kami memberi saran soal beberapa teknis seleksi Agar bisa menyerap jumlah formasi dosen secara optimal Ujar mantan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah tersebut Nah hal ini dikutip dari keterangan resmi Humas Kemenpan Erbe Kemudian untuk poin ketiga Masih kata Anas Adalah pemenuhan formasi untuk penempatan di ibu kota Nusantara Dia menjelaskan lagi bahwa kebijakan pengadaan CASN 2024 adalah fokus pada pelayanan dasar Yaitu guru dan tenaga kesehatan Kemudian seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN atau honorer di instansi pemerintah Arah kebijakan selanjutnya adalah dengan merekrut talenta-talenta baru atau fresh graduate melalui seleksi CPNS Kemudian yang terakhir Mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital Sementara itu, Menteri Nadi Makarim menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Pan-RB Dalam berbagai upaya penataan manajemen SDM sektor pendidikan Terima kasih kepada Kementerian Pan-RB yang terus berkolaborasi bersama terkait penataan SDM Kata Nadiem Secara khusus, Nadiem menyoroti beberapa hal Di antaranya soal penuntasan tenaga non-ASN atau honorer Dan pemenuhan kebutuhan formasi di perguruan tinggi negeri yang sudah sangat mendesak Sebab, kata Nadiem, dalam 10 tahun terakhir penambahan alokasi formasi sangat terbatas Sedangkan gelombang pensiun tenaga pendidikan sangat besar Dan kebutuhan terus bertambah seiring meningkatnya jumlah mahasiswa Kemudian Bapak Ibu, yang tidak kalah penting adalah pemenuhan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan Kemendik Butristek Antara lain klinik, poliklinik, rumah sakit pendidikan, dan rumah sakit gigi dan mulut di lingkungan perguruan tinggi negeri Kebutuhan memang sudah cukup darurat ya, kebutuhan kita untuk formasi dosen Jadi ini akan sangat membantu meningkatkan kualitas pendidikan tinggi kita Dan juga meningkatkan kualitas kinerja kementerian kita juga, kata Nadiem Nah Bapak Ibu, demikian tadi informasi terkait kabar terbaru tentang pendaptaran CPNS dan juga P3K 2024 Semoga informasi ini dapat membantu Bapak Ibu dan juga bermanfaat Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini, berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya Baik Bapak Ibu, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax